Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ada sekitar 250 ekor sapi Bali yang terinfeksi virus Jembrana di Kabupaten Polewali Mandar. Dari total tersebut 120 lebih telah dipotong maupun mati karena tak mendapat penanganan. Dinas Pertanian dan Horticultura Sulawesi Barat beserta pihak terkait yang melakukan pemantauan di sentra peternakan menemukan sejumlah sapi yang teridentifikasi terjangkit virus ini. Petugas pun memberikan obat bagi sapi yang terjangkit virus sementara sapi yang sehat diberikan vaksin. Setelah dianggap aman.